Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat wali murid dari Handri dan Gerar Mama Handri dan Mama Gerar Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Wakasek Dewan Guru Kemudian yang terhormat yang Ibu Banggakan Ibu Sayangi Perwakilan murid dari siswi SMP PGRI Tamu Selatan Hari ini Ibu mengadakan agenda Yang kegunaannya itu untuk memetakan aset yang kita miliki di sekolah Kegunaannya apa sih kita memetakan aset yang kita miliki di sekolah Nantinya kita akan dapat membuat program-program Yang nantinya berpihak kepada murid Untuk murid dan dari murid Jadi sehingga murid itu akan lebih interaktif Bisa berpikir kreatif, mandiri, kolaboratif Membuat program-program sekolah yang akan memajukan Kemajuan untuk SMP PGRI Tamu Selatan Jadi Ibu akan mulai Sebelum Ibu mulai Mari kita limpah dan curahkan saranku salawat kepada jujungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga kerabat dan para sahabatnya Semoga rapat kita hari ini dapat berjalan dengan baik Kemudian sosialisasinya juga bisa mengena di hati Bapak Ibu sekalian Sehingga kita dapat memajukan sekolah kita ke depannya Jadi pada rapat yang sebelumnya di tanggal 9 November Kami guru-guru telah melakukan pemetaan aset yang kami miliki Dan ini wajib kami sosialisasikan kembali kepada Bapak Ibu Wali Murid Ibu Wali Murid beserta anak didik Supaya mengetahui bahwa sekolah kita mempunyai potensi yang besar Dan potensi yang besar ini bisa kita gali Untuk kita maksimalkan Dan kita gunakan nanti untuk kemajuan sekolah Yang pertama itu kita punya aset modal manusia Itu manusia itu kita punya guru-guru Guru-guru disini ini lulusan S1 Sudah kompeten semua Sudah bersertifikasi Ada sekitar 7 guru ya Ibu yang bersertifikasi Kemudian kita memiliki staff tata usaha yang siap Pada jam-jam kerja Kemudian kita memiliki murid-murid yang juga memang Sebenarnya memiliki potensi-potensi yang besar Tetapi masih belum terbuka Tapi insya Allah dengan berjalannya waktu Sudah banyak kegiatan yang membuka potensi-potensi mereka Kemudian kita juga punya orang tua disini Selaku pihak Salah satu modal aset yang mendukung untuk kemajuan sekolah Karena tanpa dukungan dari orang tua Kami tidak akan mampu Kemudian kita punya masyarakat Sekitar serta di lingkungan sekolah Ada aparat pemerintah Ada toko masyarakat Nah modal yang kedua Ya ini modal sosial Kita sudah banyak melakukan kegiatan bakti sosial Seperti ketika perayaan hari besar Islam Itu ada idulat ha Kami mengadakan pemotongan kurban ya Kemudian ada bantuan siswa tidak mampu Jadi ada anak-anak yang tidak mampu Memang secara finansial kami membantu Termasuk transportnya Kami membantu Itu kami ambil dari Kami manajemenkan itu dari Uang infak yang memang diberikan oleh anak-anak Setiap hari itu ada uang infak Dan uang infaknya itu digunakan Salah satunya itu untuk membantu anak yang tidak mampu Kita juga mendapatkan bantuan LKS disini Buku untuk anak-anak yang tidak mampu Jadi ada beberapa anak yang yatim Yang tidak mampu diberikan LKS Satis dari sekolah Kemudian secara modal fisik Mungkin ibu-ibu Anak-anak juga melihat Disini kita punya Ruang belajar yang memang banyak sekali ya Ruang belajar yang banyak Ada laboratorium IPA Ada lab komputer Yang memang Sudah lengkap dan sudah Mengikuti zaman ya Untuk komputernya kami sudah memperbarui Lab IPA juga sudah ada Memang Pemberdayaannya ini yang belum maksimal ya Karena kemarin kan pandemi ya Jadi belum banyak praktik Kemudian kita punya modal lingkungan alam Seperti yang bapak ibu lihat Kita perlu banyak Ada Pohon-pohon ya Sebenarnya Dulu ini lebih Asri lagi ya pak ya Lebih hijau lagi Kemarin dalam rapat yang sebelumnya itu Ada masukan Memang diperlukan adanya Pohon-pohon kembali Untuk anak-anak mungkin nanti ditugaskan Membawa pohon ya Yang serupa Tapi Jadi Penanamannya nanti akan Penempatannya akan lebih bagus Dan ingin Kemudian kita punya Modal finansial Disini ada SPP Dana SPP itu dari Anak-anak Dari orang tua ya Kemudian ada BOS Bantuan operasional sekolah Yang memang Kita dibantu BOS Untuk SPP anak 50 ribu ya Misri ya Untuk Dari BOS itu Untuk anak itu 50 ribu ya Ini ya Peranak Ya Kemudian Kita ada donatur juga Dari orang tua Ya seperti kegiatan kemarin Ada banyak donatur Ya Untuk Modal berikutnya Yang kentam ini Adalah modal politik Yaitu ada untuk dari Koramil Kita bekerjasama kemarin ya Dengan Koramil ya Jadi mudah kami Kalau ada apa-apa Kami tinggal menghubungi Jadi anak-anak juga aman Dan insya Allah Kalau memang ada Hal-hal seperti tawuran itu Kami sudah menjaga sekali Bahwa kita ada Koramil Yang membantu Akan menamankan Kemudian kita punya modal Politik Untuk di puskesmas Kita kerjasama Dengan mereka Jadi kalau anak-anak Ada yang sakit Atau apa Kami punya buku penghubung Anak itu bisa berubah Di sana Tanpa biaya Langsung Kemudian Sekolah-sekolah sekitar kita Ya ada SD Ada SMP Kemudian ada modal yang terakhir Yaitu agama dan budaya Agama dan budaya ini Kita memiliki program Kegiatan intak ya Iman dan takwa Mungkin Kalau kelas 8 itu Saya sering mengisi Di kelas 8 Untuk Mungkin Handrigera Mungkin tahu ya Saya mengisi setiap hari Kamis Kegiatan intak Kemudian yang terbaru itu Kita punya Odol One day one lembar Membaca kitab suci Targetnya Untuk kelas 7 8 Kemungkinan bisa hatam Insya Allah Jadi di akhir mereka Pembelajaran Mereka bisa hatam Insya Allah Kami sudah mengejar itu Karena ini kita sudah masuk Baru PTS kemarin Kita sudah masuk Mojus 6 Ya Jadi kalau misalnya Tidak pun Kami berharap Bisa 20 jus Minimal mereka Sampai di Lulus ya Kalau kelas 7 Kemungkinan bisa hatam Karena kan 3 tahun ya Memang programnya baru Jadi Odol Namanya one day one lembar Nanti Tujuannya itu Ke Pekai Program hatam al-Quran Sudah banyak Masih banyak Program-program lain Yang kami luncurkan Ada duha berjamaah Itu aja Ketujuh aset ini Sudah saya Implementasikan Di sekolah ya Kemudian Sudah Saya sosialisasikan Juga pada Forum ini Sebagai bahan Apa namanya Masukan-masukan Kedepannya Nanti Jika ada Perbaikan-perbaikan Yang harus kami Lakukan Kami tambah Dari aset-aset ini Apa Mungkin Ibu-ibu Mungkin anak-anak Memiliki program-program lain Yang bisa membantu Dengan 7 aset Yang sudah kita miliki Ini Saya rasa Itu dari saya Mungkin ada pertanyaan Dari ibu-ibu Atau Ibu guru Ibu-ibu Perwakilan guru Pak Mungkin ada pertanyaan lagi Masukkan Sibis ya Ya Seperti yang tadi Aset Ibu-ibuan Kita juga Kalau kita lihat Memang kita masih Ibu-ibu Mungkin dia itu ya Mangan-mangan masih Belum rapi Jadi memang Pendukung itu Karena diperlukan Diaya yang besar Jadi memang Untuk pendukung itu Kita perlu Mempercantik lagi Makanya kemarin Kami rampas Ya Salah-salah solusinya itu Mungkin kita Penataan taman Penataan taman Pohon-pohon yang Indah Sehingga anak-anak Saat istirahat Atau Sekala sholat Ada waktu istirahat sedikit Itu bisa Duduk-duduk Dengan nyaman Nah begitu juga Kami tuh ingin Ada juga Anak-anak itu Kreatif Dari segi ini Ada di sekolah-sekolah lain Ada Selajar Anak-anak itu Nanok Tubuhan hidroponik Apalagi Mis Yang ikan lele Ya Jadi kita Akan beralih Bu Kita mulai Namanya nanti SBL Sekolah berbasis lingkungan Jadi anak-anak itu Bisa kita berdayakan Bisa memiliki Potensi-potensi Mereka tuh Memelihara sesuatu Jadi mereka tidak pintar Secara akademis Tapi mereka mempunyai Kemampuan non-akademis Yang bisa mendukung Potensi mereka Kedepannya nantinya Itu ada namanya Budi damber Budi daya ikan Dalam ember Yang di atas sana Kemarin sudah ibu Perbaiki ya Supaya tidak bocor Salah satunya Bisa kita Buat tanaman Bisa buat Ikan itu juga Kan itu benih ya Memang butuh Nanti butuh Ekstra Orang untuk Tetap Konsisten Menjaganya ya Tapi Saya yakin Jika memang Kita bersama-sama Selaku tujuh aset ini Kita Mampu Nantinya akan mampu Kedepannya Ada lagi Jadi emang Kalau saya pikir Pendidikan kan Jadi bukan hanya Di dalam kelas Dulu Guru IPA Sebenarnya Beberapa Tahun yang lalu Sebelum pandemi Guru IPA Ada praktek Jadi anak-anak Klanem kangkung Satu Satu Pasang itu Nah itu Setiap hari Anaknya itu Dirawat Sama dia Tunggu besar Jadi saya Kami lihat Oh anak itu Jadi punya rasa Tamu jawab Meskipun Hanya satu Batang pohon Nah langkah Bagusnya mungkin Kalau nanti Semua anak Punya Rasa tamu jawab Yang sama Dengan lingkungannya Seperti itu Itu yang inginnya Kita pembangkan Di sini Ada lagi Mungkin dari Anak-anak Mungkin Masukkan Program apa Atau belum ada Selama ini Kamu masih yang Kemarin multimedia ya Jadi Anak-anak ini Punya Kita punya Tim multimedia Jadi Khusus membuat Apa namanya Video-video yang berkaitan dengan Sekolah Terus Kita blow up Di medsos Memang Salah satu Penggunaannya Untuk promosi Sekolah kami Jadi Jangan sampai Sekolah kami ini Walaupun swasta Tapi kami memiliki Potensi yang besar Dan kami memang Anak-anak itu Sedemikian rupa Kita Ajarkan Untuk Kita tuntun Untuk mampu Berkembang Sesuai Kodrat alam Kodrat zamannya Jadi kan tidak sama Zaman yang mereka Tumbuh dengan Zaman kita ya Bu Ya Mereka sudah Pintar dengan teknologi Sudah mempunyai Pola-pola pikir Yang kritis Jadi Kita bersama-sama Di sekolah ini Mungkin dari Buwi Ada lagi Kemarin Anak-anak OSIS Kan bicara Anak-anak Pengen kreatif Menulis puisi Apa Kan sarananya Tidak memadai Madingnya Madingnya Terlalu kacang Dulu ada kan Yang kacanya Mungkin kena pecah Dipindahkan Mungkin pecah Sampai sekarang Belum diperbaiki Kemarin Yamira bilang Bu Kami dari OSIS Ingin Menempel kreatif kami Di Mading Tapi Madingnya Kenangin Bu Kenangin Jadi pada rusak Kalau ada kacanya kan Mungkin aman Mungkin itu Miss Kita tambah di situ ya Bu Mungkin ini juga Bu Saya ini punya Ingin menunjukkan Satu program ya Programnya itu Kainannya sama Masih sama Pak Kita tetap Ahlak nih Karena saya Nomor satu kan Pembinaan akhlaknya Anak-anak Ini Bu Sekarang Butuh banget Haus banget Setelah pandemi Kemarin Anak-anak ini Akhlaknya berbeda Tidak sama Seperti yang Tapi Bisa kita berdayakan Jadi saya punya kegiatan Baru lagi Nanti insya Allah Mungkin nanti Perlu bantuan dari Anak-anak OSIS juga Namanya itu Belum saya rilis Tapi saya sudah ada Wacana Karena kan Saya haus Dengan pertanyaan Ini anak-anak Apa ya Kegiatan yang Asik buat mereka Tapi mendukung Literasi Kan mereka kurang baca ya Pak ya Literasi kita itu kurang sekali Bu Literasinya tidak berkurang Terus kolaborasi Dengan teman-temannya Tapi asik Kegiatannya buat mereka Tapi ada Kegiatan ahlaknya juga Apa Waktu kemarin Kita punya kegiatan Namanya Mengintergasikan Dengan 25 Pentas 25 Pantun Aksi Duhan jamaah Literasi Masal Jadi Satu hari itu Setelah literasi itu Di dalam literasi itu Kita main pantun Itu nanti akan menyenangkan sekali Jadi anak-anak nanti Mempersiapkan pantun Sehari sebelumnya Sehari sebelumnya Kita menerapkan Anak-anak Persiapkan pantun Saling Lepar pantun itu Biasanya nanti Saya belum mendapat Gambaran jauh seperti apa Nanti akan menjadi Kegiatan yang menyenangkan Salah satu Duhanya dapet Ahlaknya dapet Kolaborasi Berpikir kritisnya Sama temen-temennya dapet Mandirinya juga dapet Jadi nanti ada kegiatan lagi Selanjutnya Yaitu Ya kita manfaatkan Dari aset yang kita miliki Siapa Anak-anak Lapangan Lapangan kan sering kita gunakan Untuk hal Sama kemampuan Dari guru-guru juga Ada yang bisa menghidup Sholat Duhan Melayani bersama Ya mungkin ada lagi Atau ibu mungkin ada tambahan Kalau untuk program yang nyatuh lingkungan Apa ada Lahan khusus gitu Atau memang Yang sudah ada Kita Perdayakan lagi Ini bu Mungkin Pak Isop Pak Isop sarana perasaan aja Kalau untuk Lahan artnya Beruang untuk tanam bu ya Beruang untuk tanam ya Seperti yang ibu Lihat saja bu Jadi yang emangnya Di tingkat tengah sini Yang tengah Cuma ya makanya kami Untuk Karena banyakannya Sudah dicor bu ya Karena kita mau Yang di atas itu Kita manfaatkan untuk Tanaman hidroponik Jadi tanaman-tanaman yang Medianya itu Bukan media tanam ya Misalnya media air Atau media Pot Dipot Misalnya Buah dalam pot Itu ya Itu rencananya Karena Terbatas Selahannya Selahannya sudah banyak Di cor ya Iya Jadi kemarin itu Kita sempat kan Osbocor Bola nabah dan nabos Kita perbaiki di atas Karena di atas itu bisa Ini potensial sekali Sayang sekali Kalau tidak digunakan gitu Selebar itu Berapa kali berapa Mereka Berapa Berapa Lebih ya 20 meter lebih ya Asli bisa Dimafaatkan Cuma memang Butuh Ini Butuh Jagaan Kanan kiri Iya Belum sampai ke sana Karena memang Baru-baru-baru-baru Kemarin Sudah besar Ada lagi Bu Yang lain Yang mirah Cukup Ada Ini kali Saran Kegiatan Yang sudah ada Yang tambahan Kamu biasanya Pengen mau nambah Apalagi Kemarin Dua dari anak-anak Bu Dua berjamaah Itu dari anak-anak Makanya kita implementasikan Ayo Jangan sampai Itu Ayo apa yang baik Ayo kita kerjakan Anak-anak mungkin Harus belajar Bira usaha juga Kita buat Kayak sehari Marketing day Gitu Market day Market day Bazaar gitu ya Bazaar Bisa jadi itu Dari yang Bisa di acara ini Mis Apa itu Kalau Class meeting ya Class meeting Bikin market day ya Oh iya Boleh-boleh Idenya Nanti kita Akhirnya seru tutup Oh iya Benar sehari ya Sehari Biar anak-anak Kejualan Oh gitu Iya-iya Ya gak apa-apa ya Iya-iya pak ya Gak apa-apa ya Bisa-bisa Sehari Pas final gitu Atau pas Pas lagi Acara Semifinalnya gitu Ya biar mereka Mengeluarkan Ini Apa nama Ekspresifnya mereka Terus seperti apa Dalam kegiatan ya Oke ibu tampung ya Kegiatannya Berarti nanti tinggal Penyusun lagi Multimedianya udah berjalan Karena tinggal Kegiatan-kegiatannya ada dua Berarti ya tadi Yang dari ibu Pentas 25 Terus dari Wali Murid Tadi Kalau bisa Pemanfaatan-pahan Lebih bagus lagi Untuk Aset lingkungan alam Kemudian dari kalian Minta program Untuk market day ya Jadi kita bisa manfaatin Ya di sekolah lagi Anak-anak lagi Yang kita manfaatin Karena sebenarnya Kreatif-kreatif bu Anak-anak ini kreatif-kreatif Hanya saja Ya ini Kalau tidak ditemukan Di forum sekitar ini Ya tidak Ya Ya baik Ada lagi Jika cukup Maka Saya rangkum ya Bapak ibu Jadi tadi Kita memiliki Tujuh aset modal Yang pertama Modal manusia Ada guru Ada murid-murid Lingkungan sekitar kita Kemudian ada modal Sosial Kemudian kita punya Modal fisik juga Dari gedung Lingkungan alam Finansial Politik Agama Dan budaya Harapannya Kedepannya Tujuh modal ini Bisa bersinergi bersama Yang nanti Akan menghasilkan Kegiatan-kegiatan Yang saling mendukung Untuk memajukan Sekolah Dengan kegiatan-kegiatan Positif Yang berpihak Kepada murid Saya rasa Itu saja Dari saya Saya akhiri Terima kasih atas waktu Jangan bosan Nanti kalau jika Diundang kembali Bu Terima kasih Anak-anak sekalian Ibu-ibu dan bapak-bapak Saya akhiri Di Lai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum